Selamat datang kembali untuk semua teman-teman dimanapun kalian berada Salam dari saya, owner dari Yanbita dari Wano Sobo Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan update-kan perkembangan atau kelanjutan dari video review ikan cana pulkra redstrip yang kemarin teman-teman Untuk teman-teman yang belum menonton videonya silahkan nanti bisa di tag di deskripsi video ini Atau bisa juga di layar akhir ya teman-teman, jadi jangan di skip videonya agar kalian bisa mengikuti alur cerita dari video ini Sekilas ya teman-teman, cana pulkra redstrip dengan cana blue pulkra itu berbeda ya teman-teman Jadi enggak sama dari warna dan corak itu sudah berbeda Tetapi yang sekarang kita lihat ini adalah ikan cana pulkra blue ya, blue pulkra Yang sedang saya progres menggunakan pelek virus Fajar Arif Kenapa saya malah video ikan cana pulkra ini? Tunggu saja teman-teman, nanti akan saya lanjutkan ke ikan cana pulkra redstrip Jadi kita simak dulu video cana blue pulkra ini Karena sudah lama juga ya ikan ini, enggak saya bikinkan konten Jadi saya bikinkan konten untuk teman-teman Barangkali ada yang bertanya kemarin Bang ikan cana pulkra yang kecil mana bang kok enggak pernah dibikin konten ya Sekarang saya bikinkan konten ya Meskipun kita bahasnya di ikan cana redstrip Langsung saja kita bahas untuk pakannya saja ya Karena soal pakan ini yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman Yang saya gunakan pakan sekarang yaitu pelet virus Fajar Arif Setelah itu saya gunakan juga cacing tanah teman-teman Jadi seling-seling ya, satu minggu satu kali itu dikasih cacing tanah Selanjutnya sekarang di ukuran tank berapa bang? Untuk ukuran tank cana pulkra sekarang yang kita lihat ini Yaitu 50x30x30 Lalu berapa ukuran ikan ini bang? Nah ukuran ikan ini kemarin sudah saya ukur Sudah fix di angka 10 cm Nah ikannya baru 10 cm ya teman-teman Oke langsung kita pindah saja ke ikan cana redstrip pulkra-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kondisi ikan cana redstrip pulkra yang sekarang adalah seperti ini teman-teman Jadi mohon maaf sekali untuk progresan ikan cana redstrip pulkra kita gagal teman-teman Dikarenakan pagi-pagi ikan ini sudah kaku ya teman-teman Sudah menjadi bangkai seperti ini Tidak apa-apa mungkin belum rezeki ya teman-teman Ikannya gagal kita progres karena sudah mati sudah kaku seperti ini Sudah jadi ikan nasi nah ini ikannya Dan ini sudah kering banget Kira-kira ini ikannya loncat dari malam ya Jadi ada 12 jam ikannya nggak terkena air Jadi wajar saja kalau ikannya dalam kondisi kering dan sudah mati Karena di badan-badan ikan ini juga pada nempel kotoran-kotoran seperti debu-debu itu Sudah pada nempel di badan si ikan Sampai mungkin ini sudah sampai ikannya nggak bisa nafas ya Jadi masih bisa nafas pun ikan ini akan mati karena nggak ketolong dalam waktu 12 jam itu Karena kan malam kita tidur paginya kita bangun Kita lihat ikannya sudah di bawah sudah kaku ya seperti ini Jadi untuk teman-teman wajib sekali untuk memperhatikan keamanan aquarium atau tank ikan sana kalian Wajib sekali dikasih tutup di atas tanknya itu Wajib sekali kalian kasih tutup agar ikan pas loncat nggak kebablasan gitu teman-teman Jadi untuk progresan ikan sana pulkra red strip kita gagal Kita gagal-gagal sekali Karena ikannya sudah ke alam bakar sudah mati teman-teman Jadi ini adalah video terakhir yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Soal ikan sana pulkra red strip yang kemarin Semoga ada rezeki lagi nanti bisa kita beli kita cari bahan yang bagus lagi Karena ini sudah menjadi bangkai dan tidak bisa kita hidupkan lagi teman-teman Jadi ini akan saya kasih ke ikan sana maru kita Jadi ikan sana maru makan lagi makanan sultan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi seperti itu teman-teman di video yang bisa saya bagikan di kali ini Soal update-an ikan sana pulkra red strip Nah tadi sudah dikasih ke ikan sana maru ya Jadi ikan maru kita makan makanan sultan lagi yaitu sekitar 200 ribu sekali telan 200 ribu dibagi dua karena tadi ikannya saya bagi dua ya Jadi si kuning satu dan si sambit satu Jadi masing-masing kan makan sekali telan dalam satu hari itu 100 ribu wah mantap sekali Gak apa-apa teman-teman next episode kita akan jumpa lagi ya Dengan konten-konten yang lebih menarik Mohon saran dan kritikan dari teman-teman semua Apabila ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Bantu saya dengan cara subscribe Dan share video ini apabila video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan untuk kata-kata di akhir video ini Dalam progres apapun pasti ada resikonya Jadi untuk teman-teman yang lagi progres Harap diperhatikan untuk keamanan progresan kalian Jadi kalian bisa meminimalisir Kecelakaan-kecelakaan atau hal yang tidak bisa kita duga-duga Oke next video kita berjumpa lagi Semangat terus untuk teman-teman yang sedang progresikan Akhir kata saya seucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!